Assalamualaikum salam sehat YouTube karena adanya permintaan membuat timer maka saya akan praktek membuat timer menggunakan IC 555 rangkaian lengkap dan cara penyolderannya ada pada akhir video kita praktek saja dahulu rangkaian ini bisa digunakan mulai dari tegangan 3,7 volt sampai 12 volt saya akan mencoba dengan tegangan 3,7 volt bila saya tekan saklar on maka buzzer akan bunyi saya nyalakan buzzer akan off bila ditekan tombol start mana tombol startnya posisinya terbalik jadi susah saya rapikan dahulu perhatikan akan saya tekan tombol start ya buzzer sudah off dan mulai counter ini bisa digunakan untuk apa saja tergantung kalian bisa digunakan untuk waktu lama memasak dan lain-lain dan namanya timer bisa kalian tentukan dan untuk praktek ini saya menggunakan kapasitor 100 mikrofarad dan R nya yang saya gunakan 1 Mega Ohm Oke saya percepat saja videonya perhatikan buzzer akan on kembali ya sudah on mantap bukan dan buzzer akan off bila ditekan start ulang atau kalian matikan saya start ulang dan buzzer off bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke rangkaian lengkapnya seperti ini ini IC 55 nya switch 1 sebagai tombol start dan switch 2 sebagai saklar on off gabungan potensiometer dan R1 kita sebut saja R dan namanya timer bekerja dengan rumus T sama dengan 1,1 kali R kali C1 kita misalkan R yang digunakan 1 Mega Ohm dan C1 100 mikrofarad maka T sama dengan 1,1 dikali 1 Mega dikali 100 mikro didapat sekitar 1100 detik atau sekitar 18 menit 20 detik rangkaian ini dapat bekerja pada tegangan 3,7 volt sampai 12 volt yang berubah hanya R3 nya saja sebagai pembatas arus buzzer dan besarnya R3 bisa kalian lihat pada tabel dan yang lainnya tetap mudah bukan Oke lalu akan saya tunjukkan cara penyolderannya secara perlahan tanpa PCB bagi kalian para pemula seperti biasa kalian teguk saja kaki IC 55 nya seperti ini pertama solder pin 4 ke pin 8 dengan kabel merah karena ini sebagai VCC IC dan beri pelindung lalu pasang kapasitor 104 pada pin 1 dan pin 5 kemudian pasang K1 ke pin 1 dan pin 7 dan 6 ingat pin 7 dan 6 kita gabung dan jangan sampai terbalik negatif negatif kapasitornya kalian pasang pada pin 1 lalu pasang kabel hitam pada pin 1 kemudian solder pin 7 dan pin 6 dengan kaki kapasitor C1 kalian gabung lalu beri kabel pada pin 6 pada pin 2 dan pada pin 3 dan perhatikan hasilnya kemudian saya lem semua termasuk buzzer dan switch start kemudian beri kabel pada pin 4 sebagai VCC yang tujuan ke buzzer positif karena rencana saya menggunakan tegangan 3,7 volt maka tidak perlu resistor lalu saya solder kabel pin 3 ke negatif buzzer solder kabel pin 2 ke switch start dan satunya lagi ke ground pin 1 saya solder ke ground lalu gabung resistor 1 Mega dengan resistor 100 Kilo ohm kemudian gabung resistor 2 kemudian gabungannya kalian solder ke pin 4 VCC lalu ujung 100 Kilo ke saklar pin 2 dan ujung R1 Mega ke ujung kiri potensiometer selesai mudah bukan sebelum kalian coba kalian recek dahulu oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.